Siapa yang tidak kenal L.B. Murdani atau Mayor Infantri Beni Murdani Dia bahkan memikat hati Presiden Soekarno Karenanya Presiden pertama Republik Indonesia itu ingin menjadikan perwira yang kelak menjadi Panglima Abri menjadi mantu Sejak awal, Murdani memang dikenal sebagai tentara berprestasi Itu sebabnya dia menjadi salah satu tentara penerima penghargaan bintang sakti November 1960, anugerah untuk para tentara yang berjasa dalam operasi pembebasan Irian Barat itu disematkan langsung oleh Bung Karno Pada dada kiri Beni, yakni di bawah wing tanda kecakapan pasukan payung, tersemat penghargaan bintang sakti Di halaman Istana Merdeka, Bung Karno berpidato dengan menyebut para penerima bintang sakti sebagai pahlawan Pada pertengahan tahun 1964, Beni dipanggil untuk menghadap Bung Karno di Istana Negara Di beranda belakang Istana Merdeka, Beni dan Bung Karno bertemu Dalam pembicaraan itu, Beni lebih banyak mendengarkan Sementara Bung Karno bercerita panjang lebar bagaimana di set negara harus punya pasukan elit Yang dimaksud Bung Karno adalah Cakra Birawa yang berdiri awal Mei 1963 Saat itu, Bung Karno menawarkan agar Beni Murdani masuk kepada pasukan Cakra Birawa Namun Beni menolaknya Yang lebih mencengangkan adalah ketika Bung Karno berbicara tentang urusan keluarganya, anak-anaknya Termasuk keinginan menikahkan anaknya dengan anggota militer seperti Beni Murdani Beni Murdani tahu keinginan Bung Karno untuk menjadikan dirinya sebagai menantu dilandasi niat yang baik Namun dia tidak bisa memenuhi hal itu karena sudah memiliki pilihan sendiri Mengingat Bung Karno merupakan kepala negara sekaligus orang tua yang tengah merindukan datangnya menantu Beni Murdani berhati-hati dalam menolak Dia berusaha keras memilih kata-kata penolakan yang tidak menyinggung perasaan Bung Karno pun bisa menerima alasannya Dengan perasaan lega, Beni Murdani kemudian bisa meninggalkan di halaman istana kepresidenan tanpa diberhati beban Pada pemerintahan Presiden Soeharto, karir militer Jeneral Beni Murdani berada di puncak Dia diangkat menjadi Panglima Abris selama 5 tahun Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Pada 22 Agustus 2004, Beni yang mengalami strok dan infeksi paru-paru meninggal dunia di RSPA di Gatot Subroto, Jakarta Jenderal Beni Murdani yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kelibata Meninggalkan seorang istri, satu putri, dan lima orang cucu